Jadi beberapa hari yang lalu gue itu buka Instagram udah gitu baru tahu kalau ternyata Resto Mbokdoro itu baru aja membuka restoran keduanya di daerah Sabang Karena memang sebenarnya gue udah lama banget pengen nyobain bagaimana rumah makan yang jawa banget ini Karena kayaknya unik banget dan tempatnya juga gemes gitu loh Maksudnya dekornya juga lucu, makanan-makanannya juga kayaknya tuh homie banget gitu Cuma memang belum kesempatan Nah pas banget gue di jadlo ke Jakarta, agak senggang sama keluarga Dan bingung mau makan dimana, langsung aja gue kayak oh yaudah kita ke Mbokdoro aja gitu Karena kan kalau WN gak ada kecil-kenap kan, jadi kayak bisa bebas kemana aja Nah jadi kalau kita search di Google Maps Simbokdoro itu titiknya ada di sini Padahal lokasi dia adanya di gedung sinergi 8 yang ini Nah jadi kalian mesti hati-hati jangan sampai salah dan bingung Kemudian kalau kalian juga udah cukup familiar sama yang namanya nasi goreng kambing kebohon siri Ini sebenarnya deketan banget sama si nasi goreng kambing itu Nah waktu itu aku tuh dari bandara Menurut Google Maps, yang terdekat itu adalah dengan melewati jalan taman kebohon siri Yang ada di sisi sampingnya Bank Indonesia Nah ketika kalian nanti ketemu sama satu lapu merah gede di persimpangan MH Tamrin Yang ada pos polisi dengan jam warna putih di atasnya ini Itu artinya kalian udah deket tuh Nah pas kalian lewatin persimpangannya, di sebelah kiri kalian akan ada halte busway Bank Indonesia Bisa juga tuh buat yang mau naik busway ya, turunnya di sini Nah abis itu kalian ingat ikutin aja jalannya terus Sampai ketemu perempatan pertama berikutnya Nah sebetulnya di sini tuh Kalau kalian belok kanan Itu adalah jalan sabang Nah simbo restorannya persis sebelah kirinya Ada nih yang tulisannya jelas banget warna merah Mbok Doro Nah kalau kalian kesininya bawa kendaraan pribadi Kalian bisa parkir di area Masjid Kementerian BUMN Yang ada persis setelah Restombol Doronya Cuman karena gue datangnya itu pas weekend Gue gak tau kalau ternyata weekend itu masjidnya tutup Jadi gerbang masjidnya juga ditutup Jadi gue sempet muter-muter dulu tuh area monas buat cari parkiran Sampai akhirnya minta tolong sama Satpam Untuk nyempang, boleh gak parkir di situ Untung Satpamnya baik Lalu kalian tinggal naik tangga ke atas Nah ini sebetulnya kalian sudah berada di area gedung sinergi 8 Lalu kalian turun lagi ke bawah Sampai ngeliat ada pelang warna hitam gold Yang tulisannya GS8 Gedung sinergi 8 Ketemu deh sama si Mbok Doro Nah sebetulnya kalau kalian datangnya dari jalan sabang Kalian juga bisa jadiin kopi oi jalan sabang Menjadi patokan kalian Karena lokasi Nyambo Doro ini persis seberang-seberangan Sama si kopi oi itu Begitu masuk Kita tuh langsung berasa di restoran yang kekinian dan gemes gitu ya Dan disambut juga sama gambarnya si Mbok gitu Nah kalau kita lihat ke kanan Itu ada area buat ngopi-ngopi cantik gitu Namanya Kopi Tole Konon katanya si Tole ini adalah anaknya Simbo Kalau kalian lihat ke kiri Itu kalian bakal melihat satu gambar gede tentang rumah tangga Simbo Foto Simbo sama Pak Legiman lagi naik VW Kombi Gemes banget kan Kalian tinggal jalan lagi Lalu belok ke kiri Ketemu deh tuh sama tempat untuk mesen makanannya Tuh ada keterangannya Ngerti kagak? Artinya pesen disini Nah lalu kalian tinggal ke pojok kanan Nah tiba-tiba ada yang bikin salvok nih Ada pelang telur dadar Simbo Nah pas di bawahnya Itu ada tray yang bisa kita ambil Macem-macem lagi mau makan hokben gitu lah ya Lalu kita geser tray-nya sampai ketemu sama mbaknya Nah si mbaknya tuh bakalan juga menyapa kita Dengan sapaan yang jauh banget Sugeng rawu Si mbaknya bakal langsung nawarin Mau pesen telur dadar sama pesen sate enggak Karena ternyata telur sama satenya itu ala kart Dan dibikin sesuai dengan pesanan Pas kita pesen baru dimasak Jadi masih anget dan masih enak banget Nah ini pesenan satenya bisa kalian pilih sendiri nih Kalian mau sate kambing 5 tusuk Atau mau sate ayam Atau mau sate buntel kambing Sate lilit ayam Atau sate kire Yang isinya kombinasi ada 5 tusuk sate ayam 2 tusuk tempe gembus Dan 1 tusuk sate jeroa Kalau kalian pesen sate dan telur Kalian bakal dikasih alat ini sama mbaknya Nanti dia bakal bunyi Kalau sate sama telurnya udah siap Nah kalian tinggal dateng dulu ke kasir Buat ngambil sate sama telurnya Setelah itu kalian geser lagi Ditanya Mau makan nasi apa enggak Nasi putih apa nasi merah Nah setelah itu kalian tinggal pilih Mau lauknya apa Ada ikan-ikanan Ada ayam-ayaman Juga ada sayur-sayuran Bacem-baceman juga ada Pokoknya macam-macem deh Yang memang jawa banget Rumahan banget Dan ini rasanya Agak-agak kayak di warteg gitu ya Tinggal milih aja Mau yang mana gitu Karena memang konsepnya dia tuh Warteg modern gitu geng Nah setelah itu Kalian tinggal proses Pembayaran ke kasir Pas banget depan kasir Ada 3 jenis sambal Yang bisa kalian pilih sendiri Ada sambal ijo Sambal bawang Sama sambal kecap Boleh ambil dah tuh sepuasnya Mau segi mana Nah gue juga pesen ini Bebek Bacem Ini tuh sering banget di update Sama Instagramnya Simbo Tapi gue awalnya kebingungan Kenapa kok gak ada Di area display Ternyata Kalo si Bebek Bacem ini Kalian mesti pesen langsung Ke kasirnya Karena memang mungkin dia Baru dibikin juga Setelah ada yang mesen Gitu Jadi tanya aja ke Simba Kasirnya Mau pesen Bebek Bacem Karena Simbo ini Gak akan ngasih kalian menu Terus gue juga inget Bahwa Simbo Sering update Tentang es krim Jowo Itu juga Gue bingung Gimana cara pesennya Karena lagi-lagi gak ada menunya kan Gue tanya sama Simba Kasirnya Dan dibilang iya bisa Pesen disitu Nah cuman gue request Nanti aja ya Dikeluarinnya pada saat Udah beres makan Supaya gak meleleh Nah gue juga penasaran Sama satenya Karena memang Betul-betul baru dibikin kan Nah konon katanya Satenya ini Usaha si Pak Legiman Suaminya Simbo Jadi ini Sakeluarga gitu ya Tuh liat ya Sate kambing gue Lagi dibakar Gendut-gendut banget Bikin ngiler gak sih Nah inilah Makanan yang gue pesen Maaf ya agak barbar nih Soalnya lapar mata Di piring yang pertama Itu ada nasi putih Juga terong balado Sama tempe mendoan Terus juga ada Oseng pare yang gak terlalu pahit Dan sambal bawang Yang gue ambil sendiri dikasir Di piring yang kedua Ada si bebek macemnya Dan dapet sambal lagi juga Yang rasanya beda Sama sambal bawangnya Terus di depan Itu ada piring lain Yang isinya telur dadarnya Gila geng Sebanyak itu Segede itu Dengan keremesan-keremesan Yang kriuk-kriuk Dan untuk minumnya Gue pesennya air hangat Dan gak lama setelah itu Sate gue juga ready Nah ini dia satenya Ini ada sate kirinya Ada sate ayam Sate tempe gembus Dan juga ada sate jerawannya Dan ini sate kambingnya Kalian tau kan Kalau makan bebek tuh Biasanya agak-agak alat dan kering Yang ini tuh enggak Dia tuh betul-betul juicy Udah gitu gampang banget Buat dilepasnya Dagingnya Jadi Mirip kayak ayam justru ya Karena bener-bener Empuk banget geng Daging si bebeknya itu Udah gitu Dicocol Pakai si sambalnya Udah gitu digabung Sama nasi angetnya Simbo Wah itu enak banget Pedas Manis Anget Lembut Juicy Jadi satu di mulut Aduh Selesai makan Gue langsung pergi ke arah area Bar-nya si Kopitole Yang sebelang-seberangan Sama area buffet tadi Nah disitu gue tinggal kasih struknya aja Ke mas-masnya Dan bilang mau ngambil es krim Jowo-nya Nah Gue pesennya itu adalah es krim yang mix Jadi es krim kelepon Dicampur sama es krim kopior Kalau nggak salah Pokoknya Ini ada dua nih Yang hijau tuh es krim pandan keleponnya Yang pink itu adalah es krim kopiornya Nah lalu Ditambahin pake gula jawa Aduh Ini di atasnya bikin ngiler gue Bahkan pas ngedit ini pengen lagi makan itu Gemas banget ini Manisnya enak dan nggak semanis itu Jadi tuh Pas gitu ya For the final touch Dikasih kremesan lagi tuh di atasnya Nah jadi deh Ini dia Es krim Jowo-nya Aduh Nah dari semua makanan yang gue pesen dan gue cobain di rumah makan Simbo Ada beberapa yang menurut gue recommended banget dan pengen bikin balik lagi Yang pertama adalah telur dadar Simbo Wah itu kacau sih Karena dia telurnya tuh dikasih kriuk-kriuk crispy-crispinya itu kan Jadi rasa telurnya aja udah enak ditambah sih krispiannya itu Itu tuh kacau banget sih itu enak banget Pas ketemu nasi anget tuh aduh sakit banget Terus yang kedua yang juga harus dicoba adalah es Jowo-nya Gue nggak ngerti kenapa enak banget Yang jelas mungkin karena gue juga pilihnya yang mix ya Karena yang mix itu kan dia yang pandan campur kelapa Dan jadi manisnya tuh nggak cuma yang pandan banget Tapi ada manisnya es krim kelapa juga Begitu digabung tuh wah kacau itu Manisnya tuh Indonesia banget yang bikin kangen gitu loh Ditambah ada gula jawanya Sama si krispian itu Crispy-krispian itu bener-betul membuat teksturnya tuh kayak lengkap aja Antara melting, dingin, manis Tapi juga nggak yang semanis itu Pokoknya harus cobain sendiri deh Dan berikutnya adalah si bebek bacem Karena bener-bener bebeknya lembut banget Dan enak gitu Apalagi begitu si bebeknya kan memang udah agak manis ya Karena namanya juga bacem ya Nah si bebek bacemnya ketemu sama sambel Aduh itu udah gitu lembut banget Juicy-juicy gitu wah kacau Itu menurut gue tiga menu yang wajib banget dicobain Kalau lagi makan di rumah makan Simbo Semoga someday Simbo buka juga cabang di Bogor Jadi kalau gue mendadak BM dan kangen sama es krimnya Simbo Atau telur dada dan bebek bacemnya Gue nggak usah jauh-jauh ke Jakarta Langsung aja Dan menurut gue yang juga perlu mendapatkan honorable mentionnya Adalah sate jerawan yang ada di sate kirenya Karena dia kan isinya tuh kayak ada gaji-gajinya gitu kan Namanya sate ada gajinya tuh kan Kalau dimakan pasti akan melting di mulut kan Aduh itu juga undeniable sih Andaikan Andaikan nih Simbo Membuat satu opsi baru Bahwa bisa pilih sate jerawannya doang Yang isinya gaji semua Waduh itu kayaknya bakal enak banget Soalnya gue sempet nanya sama mas-masnya gitu Mas boleh nggak kalau pasen sate kire Tapi isinya cuma si jerawannya doang gitu Karena ternyata gue nggak begitu doyan si tempe gembusnya Gue juga nggak begitu doyan sama sate ayamnya Tapi sate gajinya enak banget Tapi nggak bisa Karena sistemnya kan udah memang satu paket gitu Jadi ya semoga ke depan ada inovasi baru lagi dari Simbo Kalau nanti ternyata ada Gue pasti bakalan beli Jadi buat kalian yang suka beraktivitas di area-area Blok M Atau di deket-deket Sarinah Tamrins itu Kayaknya kalian harus dicobain Simbo Doro ini Karena menurut gue enak Toiletnya Simbo adanya di area gedung Sinergy 8 Kalian bakal keluar dan membelakangi gambar si Pak Legiman Yang nggak kalah gemes sama gambar Simbo Lalu kalian tinggal menyusuri jalan Ngikutin plang ke arah toilet Melewati coffee shop Lalu ada hidran Kalian tinggal belok kiri Tiba-tiba salah fokus Karena ternyata ada forestry coffee Dimana-mana ya forestry coffee Karena gue udah kebelet banget Gue langsung cepet-cepet masuk ke toilet yang ada di sebelah kiri Sampai setelah gue selesai pipis Gue baru sadar Kok nggak ada urinoir ya Udah gitu kok ada tong sampah khusus pembalut ya Ternyata sodara-sodara Saya salah masuk toilet wanita Untung aja nggak ada siapa-siapa Jadi ternyata Yang toilet cowok itu yang sebelah kanan Aduh Aduh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya